Pembangunan kantor presiden di kawasan inti pusat pemerintahan KEPP, Ibu Kota Nusantara IKN, terus berlanjut, kendati terkendala cuaca hujan. Hal ini menyusul pekerjaan konstruksi fisik tutup atap atau topping off kepala Garuda kantor presiden yang resmi dipasang tepat pada pukul 0.00, Sabtu 29 Juni 2024. Bilah kepala Garuda dengan panjang 4 hingga 16 meter yang terbuat dari maja tahan korosi ini menutup atap struktur kantor presiden yang telah dibangun dengan akselerasi tinggi. Bilah selubung ini berjumlah total 4.661 unit yang terbagi atas 16 segmen yang dikerjakan selama 15 bulan. Bilah selubung terdiri dari sayap kiri timur dan sayap kanan barat serta dipasang pada perimeter luar gedung. Untuk kemudian dilakukan pengelasan pada telat embedet yang menempel pada balok perimeter. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dhani Sidayat Sumadilaga menuturkan, secara umum, perkembangan konstruksi kantor presiden telah mencapai 90 persen. Saat ini, yang tengah dikerjakan oleh pelaksana konstruksi KSOPT PEP Persero TBK dan PT Wijaya Karya Persero TBK adalah penataan arsitektural, interior, instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing MEP. Kemudian jaringan listrik dan air, serta penataan lanskap elemen dekoratif ukiran Nusantara, dan lain sebagainya. Danis mengupayakan semaksimal mungkin mengejar penyelesaian seluruh gedung kantor presiden senilai 1,5 triliun rupiah ini, agar bisa digunakan oleh Presiden Jokowi Dodo Jokowi pada Juli ini. Semaksimal mungkin, kami upayakan, kalau bisa volume building, baik kantor presiden maupun istana negara, berfungsi nanti, tutur danis tak hanya kepak sayap burung Garuda yang membentang 230 meter yang menarik perhatian, juga arsitektural dan interior yang dirancang dengan mengadopsi langgam Nusantara. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.